Apa sih yang dimaksud dengan Buffer Zone dan sepenting apa sih Buffer Zone saat kita trading? Yuk kita akan bahas bareng-bareng. Pastikan teman-teman tonton dari awal sampai akhir supaya dapat poinnya dan tahu gimana cara menggunakan Buffer Zone sampai tuntas. Nah sebelum saya mulai membahas apa itu Buffer Zone dan gimana cara menggunakannya, saya perlu tanya satu hal atau dua hal ke teman-teman. Yang pertama adalah, pernah nggak teman-teman ngalamin, let's say contoh di Euro USD ini, teman-teman punya satu area buy, seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Kita punya rally-based rally yang punya scoring yang sangat bagus berdasarkan ciri-ciri imbalance, searah dengan trend, dan kita bisa pasang tentu saja buy limit di area tersebut. Tetapi, let's say di sini harga kembali, ternyata area yang kita punya, yang selebar ini, harga yang bawah atau distal kita tersentuh oleh harga. Nih teman-teman bisa lihat, harga menyentuh distal. Meskipun ini nggak menyentuh ya, let's say di sana menyentuh distal. Dan sayangnya, eh nilalah kok, setelah menyentuh distal ini, harga kembali ke area atau ke harga yang kita ekspektasikan, lompat jauh ke atas. Pernah nggak teman-teman ngalamin case seperti itu? Nah, ini kan sayang banget ya. Kita sebenarnya bisa meminimalisir itu. Atau pertanyaan yang kedua, pernah nggak teman-teman mengalamin hal yang serupa, harga masuk di area yang teman-teman ingin buy atau sell, baik di demand maupun supply, ya. Harga masuk ternyata, eh, pas masuknya itu pas subuh. Pas spreadnya melebar. Kalau teman-teman trading forex kan spreadnya melebar ya biasanya di jam-jam rollover. Let's say di sini harga masuk jam 4 subuh. Nah, teman-teman, sayang banget kan? Karena apa? Ya, saat spread melebar, harga masuk ke sini, tentu saja teman-teman akan mengalami resiko SL yang tidak diperlukan karena spread yang melebar. Eh, kok padahal ya teman-teman harga melambung kembali ke atas ke harga yang kita ekspektasikan. Pernah nggak ngalamin kedua hal tersebut? Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut, maka solusinya adalah kita pakai buffer zone. Buffer zone tercipta ya untuk mengamankan posisi buy maupun sell kita dengan apa? Menambahkan ruang gerak. Kalau kita urutin ya bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia-nya, buffer zone itu apa sih? Buffer zone itu kalau kita translate ya, Google Translate, tadi saya barusan cari namanya adalah daerah penyangga. Atau guru saya yang lain menggunakan istilah yang lain namanya wiggle room. Wiggle room ini artinya apa? Artinya adalah ruang gerak. Nah, sederhananya buffer zone adalah ruang gerak tambahan sehingga membantu kita menghindari SL. Contohnya gimana? Contoh kita pakai area yang sama yang tadi sudah kita bahas. Kita lihat, teman-teman, ini adalah garis proximal dari demand kita. Ini sorry, saya garisnya pakai trackpad ya, sehingga garisnya mungkin nggak rata. Biasanya saya pakai mouse ya. Ini agak canggung ya pakai trackpad. Nah, teman-teman, kita lihat di sana ada area proximal. Kemudian di bawah ada area distal. Kita akan menambahkan buffer zone atau wiggle room, tentu saja untuk demand di bawah area ini. kita akan memasang atau menambahkan sedikit ruang untuk membantu kita lebih aman dari yang namanya SL dengan menambahkan ruang gerak tadi. Nah, kita, let's say di sini adalah distalnya, kita tambahkan beberapa pips ke bawah untuk buffer zone. Nah, very simple ya. Secara konsep gampang banget kita memahaminya. Kalau teman-teman saya gambarin ya di sini, kita punya, let's say, punya demand. Rally, base, dan rally. Contoh. Normally, kita akan buy di sini. Kita akan buy di proximal, stop loss-nya di distal. Tetapi kalau kita menambahkan buffer zone, SL kita yang awalnya di sini, kita tambahkan beberapa pips ke bawah. ini, ya, ini adalah ruang tambahannya. Ini adalah wiggle room atau buffer zone-nya. Clear ya. Kalau untuk supply tinggal, kita balik, let's say kita punya drop, base, drop di sana. Saya akan gambarkan. Drop, base, dan drop. Saya akan ulangi. Normally, biasanya kita akan sell di proximal dan SL-nya di distal. Ini akan cenderung lebih riski, ya, karena kita nggak punya ruang gerak. Maka dari itu kita tambahkan buffer zone. Sedikit di atasnya sini, ya. Sedikit di atasnya sana. Kita akan tambahkan beberapa pips. Sehingga ekspektasi kita saat harga kembali, eh, ternyata menyentuh distal sini, ya. Kita masih bisa selamat. Nah, ini adalah ekspektasi kita. Saya akan pakai garis putus-putus biar ada pembedanya. Nah, teman-teman. Kira-kira seperti ini, ya. Clear nggak? Kalau clear, kita akan lanjutin, ya, pembahasan kita. Nah, teman-teman. Actualnya atau caranya seperti apa? Ya, ini kan cuma gambar doang. Terus, teman-teman bertanya, misalkan, berapa pips yang kita tambahkan? Nah, kalau saya menggunakan persentase dari daily ATR. Ini adalah rule buffer zone. Nah, setiap trading plan, kita menggunakan rule. Jadi, nggak kira-kira. Action kita selalu konsisten, teman-teman. Bahkan untuk menambahkan buffer zone, kita punya rule buffer zone. Gimana rulenya, mas? Oke, saya akan share ke teman-teman hari ini. Kita menggunakan persentase daily ATR. Kenapa kok kita pakai daily ATR? Mungkin next video akan saya bahas, ya, teman-teman. Tetapi, hari ini supaya lebih singkat aja dan compact videonya, saya nggak akan jelaskan lebih lanjut. Intinya, daily ATR adalah tools untuk membantu kita mengukur seberapa volatile atau pergerakan dari suatu pasangan mata uang kalau kita trading di forex. Dan kita menggunakan persentase dari daily ATR. Setiap pair. Kenapa kok kita pakai daily ATR? Karena setiap pair punya speed yang berbeda-beda. Volatilitasnya berbeda-beda. Jadi, kita menggunakan persentase daily ATR. Nah, rule yang kita gunakan saat kita swing atau trading di H1 ke atas, atau gini aja deh, saya akan kasih teman-teman secara lengkap. Saat kita trading di H4, kita menggunakan 10% dari daily ATR. H4 ke atas, ya. Di atas H4. Ya, sama dengan atau di atas H4. Oke. Saat kita trading di H1, kita menggunakan rule yang namanya 5% dari daily ATR. Ini yang saya gunakan. Kalau kita trading di bawah H1, sama di bawah H1, ya teman-teman, kita menggunakan 2,5% dari daily ATR. Caranya gimana? Teman-teman bisa pasang ATR. Masuk aja ke indikator. Setelah itu masuk, ketikin aja average through range. Masukin aja, masukin ke time frame daily, dan seterusnya. Gitu aja. Tinggal teman-teman kaliin. Nah, daripada kita menggunakan cara yang rumit tersebut, kali ini saya akan share cara yang jauh-jauh lebih sederhana. Karena kita pakai tools yang bisa menghitungin kita, nih teman-teman, secara otomatis. Toolsnya apa namanya? Toolsnya adalah di APP. Kita masuk ke indikator. Teman-teman bisa masuk ke sini ya. Favorit di APP. Nah, ini harus teman-teman harus daftar supaya bisa pakai di APP ini. Nanti akan saya kasih link-nya ya. Link-nya udah ada di deskripsi sih. Teman-teman bisa klik aja untuk mendapatkan di APP. Nah, yang saya lakukan adalah saya masuk ke pengaturan di APP ini tadi. Lalu saya sesuaikan dengan trading style yang sedang saya kerjakan. Let's say, saya sekarang berada di H1. Tentu saja rumusnya adalah 5% dari daily ATR. Tinggal kita masukkan di sana. Angkanya 5. Jadi, terciptalah nih. Sudah hasilnya sudah kelihatan di pojok kanan atas. Jadi, EURUSD saat ini 5% dari daily ATR-nya berapa? Nggak perlu kita buka kalkulator karena udah dihitung ini. Di pojok kanan atas teman-teman bisa lihat. ATR sama dengan 5 pips. Jadi, kita bisa tambahkan buffer sebesar 5 pips saat kita punya area supply maupun area demand di EURUSD yang sedang kita temukan sekarang. Very simple. Masa saya trading di H4? Misalkan nih, saya akan ke 240 nih. saya akan ke H4. Saya akan masuk ke pengaturan di APP daily average percent panel tools yang barusan saya ceritain ke teman-teman. Masuk ke setting tinggal saya ubah di sana angkanya menjadi 10. Lalu saya klik OK. Di pojok kanan atas teman-teman bisa melihat 10% dikali daily ATR secara otomatis akan ketemu angkanya 9 pips. Very clear ya. Saat saya di trader saya ke 15 menit. Saya ke 15 menit saya mau cari area di 15 menit misalkan. Tinggal saya ubah lagi di APP-nya karena kita pakai rule yang ini teman-teman. Oke. Kita masuk ke pengaturan di APP-nya lagi kita ganti ke 2,5%. Saya klik OK. Selesai. Di pojok kanan atas akan sudah secara otomatis terhitung ya daily ATR persentase yang sudah selesai dihitungin. Nah, tinggal kita cari area-nya. Misalkan nih di sini kita trading 15 menitan ya. Misalkan let's say kita menggunakan apa. Kita pakai new trend. Kita pakai trend market structure. Let's say. Kita akan pasang new trend-nya. Nah, saya akan pasang new trend-nya tentu saja di H1 karena ini kita trading-nya di 15 menit dan kita mau mencari apakah kita bisa melihat trend yang jelas di sana. Yes, jawabannya ya. Kita punya uptrend yang jelas di sana. Apakah kita punya zone? Jawabannya iya. Kita punya zone. Kita punya rally-based rally yang ada di sini. Saya akan marking untuk teman-teman dan teman-teman bisa lihat dan perlu saya sampaikan ini bukan signal ya. Nah, ini adalah area buy kita. Nah, ada trend yang jelas. Kemudian kita punya area demand yang valid berdasarkan scoring. Berada juga di dalam ideal area. ditandain pakai area kotak ya di new trend. Saya akan matikan dulu new trend-nya supaya teman-teman bisa melihat satu garis yang atau satu gambar yang lebih simple ya. Tidak terlalu rame. Nah, di sini teman-teman tinggal saya pasang Fibonacci saya. Fibonacci bukan untuk mengukur angka-angka Fibonacci tetapi untuk mencari titik SL dan TP dan titik entry kita. Kita pasang proximal ditarik sampai distal kemudian biasanya saya lakukan geser ke kanan ya. Nah, caranya gini. Kita geser ke kanan supaya enak. Masuk ke setting geser ke kanan kayak gini. Nah, di sini sekarang tugas kita adalah menambahkan buffer di bawahnya area demand kita kan. Nah, ditambahkan di sini. Berapa pips yang kita tambahkan? Teman-teman tinggal tengok ke pojok kanan atas teman-teman. ATR sama dengan 3 pips. Udah kelar. Kita tinggal tambahkan 3 pips ke bawah. Jadi kita bisa lihat ini adalah angka proximal which is yang ini ya. Ini adalah angka distal. Tuh, yang bawah sini. Kita mau mengurangi berarti kan sebanyak atau sebesar 3 pips ke bawah. Ini 3,7 kita buletin dulu ke bawah menjadi 3,0 ya. 3,0 kurangi 3 kurangi 3 yang ini. Artinya jadi 0 juga. Selesai. Gitu saja. Untuk proximal biasanya saya lakukan pembulatan ke atas ya. Jadi saya tambahkan menjadi gini. Jadi intinya pembulatan adalah digit terakhir paling kanan kita ubah menjadi 0 ya. Nah, caranya simpel kan? Seperti ini. Ini adalah titik entry kita. Ini adalah titik SL kita yang sudah kita tambahkan buffer-nya. Jelas ya teman-teman? Untuk demand caranya seperti ini. Untuk supply caranya sedikit berbeda. Saya akan coba cari downtrend dan area supply ya. Perbedaannya tapi nggak terlalu banyak ya. Perbedaannya cuma kita tambahkan spread aja. Let's say kita pakai market sorry, kita pakai EMA misalkan ya. Trend EMA misalkan. Kita pakai trend EMA dan kita pakai EMA 200 dan 100 aja. Let's say kita melihat disana ada area supply yang kita mau. Kita punya drop base drop base drop oke. Anda bisa lihat ya. Ada drop base drop base drop Let's say kita mau sell disini. Kita tinggal pasang Fibonacci sekali lagi dari proximal sampai distal. Kemudian kita geser seperti yang saya lakukan tadi. Kita masuk ke setting Fibonacci-nya kita geser ke kanan supaya enak lihatnya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Tinggal tengok ke pojok kanan atas untuk melihat angka persentase daily ATR persen panel-nya tadi. Selesai. Angkanya berapa? 2 pips. Artinya, saya masuk ke settingan Fibonacci ini lagi dan saya perlu jelaskan lagi-lagi ini adalah angka proximal. Ini adalah proximal-nya. Ini adalah angka distal. Ini adalah distal-nya. Selesai. Nah, biasanya saya lakukan pembulatan dulu. Proximal saya lakukan pembulatan ke bawah karena ini supply. 1,1 ini angkanya. 1,1 kita ubah menjadi 1,0. Untuk distal 7,7 kita bulatkan ke atas jadi 8,0. Setelah itu kita tambahkan 2 pips distalnya ke atas. Ini 8,8 ditambah 2 artinya 9,0. Oke, saya akan tambahkan 2 pips aduh ke atas. Nah, selesai. Gini doang ya teman-teman. Tidak ada yang aneh-aneh. Nah, bedanya saat kita melihat supply kita perlu tambahkan spread karena ada perbedaan antara harga bid sama ax. Kita perlu tahu teman-teman broker yang kita gunakan spread-nya berapa. Kita perlu tambahkan spread USDCAT let's say di broker yang saya gunakan ICMarket saya lihat di sana adalah kurang dari 1 pips spread-nya. Jadi, saya buletin ke atas menjadi 1 pips. Misalkan ada spread suatu pair yang 1,3 saya bulatkan ke atas menjadi 2. Nah, di kasus ini USDCAT di broker yang saya gunakan sekali lagi ICMarket 0, sekian pips. Jadi, saya bulatkan menjadi 1. Nah, di sini kita lihat 9,0 menjadi ditambahkan spread menjadi 91. Selesai. Saya klik OK. Dan ini adalah titik entry-nya. ini adalah TP1-nya, TP2, dan seterusnya. Dan ini adalah titik SL-nya yang sudah kita tambahkan buffer. Sehingga sekali lagi goals-nya adalah jauh lebih aman dari yang namanya tersentuh SL. Apakah tetap bisa SL? Tentu saja bisa. Ada banyak faktor teman-teman penyebab SL bisa terjadi. Yang pertama misalkan dari segi scoring-nya mungkin area supply and demand yang teman-teman ambil kurang oke. Tetapi nanti ya kita akan bahas di lain kesempatan. Intinya dengan menambahkan buffer kita akan lebih banyak selamatnya. Teman-teman silahkan dibuka kembali deh data backtest teman-teman. Apakah ada banyak area atau ada beberapa mungkin yang tersentuk distalnya setelah itu harga kembali. Nah dengan cara kita menambahkan buffer itu akan jadi jauh lebih mudah selamatnya. Tadi catatan saya ada di mana ya? Nah catatan saya tadi ada di sini. Ya teman-teman kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Kalau teman-teman ingin mendaftar di app teman-teman bisa masuk aja link-nya sudah ada di deskripsi video ini tapi kalau teman-teman ingin lihat link-nya ada di sini ya learn.jaripedia.com ya teman-teman bisa masuk ke learn.jaripedia.com kemudian teman-teman bisa klik daftar di app free bisa teman-teman daftar di sana masukkan nama email nomor WA teman-teman dan pastikan data yang teman-teman masukkan benar ya karena informasi mengenai cara pengaktifan di app akan dikirimkan ke email dan WA yang telah teman-teman inputin. So setelah itu teman-teman klik dapatkan di app dan subscribe beberapa menit kemudian teman-teman akan dapetin tutorialnya. So gitu aja teman-teman ya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya sehat dan sukses selalu untuk kita semua bye-bye ciao